Ada kabar yang beredar bahwa Liga 1 kembali melakukan perubahan regulasi Yang mana berencana akan ada 20 peserta Liga 1 di musim depan Dengan itu PT Liga Indonesia baru hanya menerapkan 1 klub, Liga 1 saja yang terdegredasi di musim ini Dan menambah 3 klub promosi dari Liga 2 Melihat rumor tersebut pun menjadi perbincangan hebat bagi pecinta sepak bola tanah air Karena kita ketahui pasti ada klub yang diuntungkan oleh rumor tersebut Kalau melihat tim yang berada di zona degradasi saat ini Seperti Arema FC, Persikabo, dan Bayangkara FC Tentu saja jika kelas main tidak berubah maka Arema FC dan Persikabo berada di zona aman Selain itu banyak Kare FC saja yang terkena degradasi Dan itu berarti Arema FC aman dari degradasi dan kembali pentas di Liga 1 musim ini Pastinya melihat rumor tersebut Aremania dan pentolanya seperti Yuli Sumpil Sangat gembira karena Arema FC bisa dipastikan aman dan tidak di degradasi Liga 1 musim ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!